Kinerja citra dan moral anggota DPR RI masih dinilai buruk oleh publik. Hasil penelitian Institut Riset Indonesia atau INSIS menyebut 50% responden menyatakan citra anggota DPR tidak baik. Dalam jajak pendapat tersebut, 38,5% responden menilai citra DPR tidak baik, 26% menilai DPR semakin tidak baik, dan hanya 1,9% responden yang menjawab citra DPR semakin baik. Peneliti INSIS, Mohtar W. Utomo, menyatakan buruknya citra anggota DPR karena masyarakat melihat banyaknya kasus korupsi, suap, dan tindakan asusila yang melibatkan anggota DPR. Survei tersebut juga menyebutkan 55,3% responden menyatakan tidak puas dan sangat tidak puas dengan kapasitas anggota DPR. 81,4% tidak puas dan sangat tidak puas dengan komitmen pemberantasan korupsi oleh anggota DPR. Sementara 77% responden menyimpulkan kinerja DPR periode 2009-2014 tidak baik. Jadi hal yang pertama yang diinginkan oleh publik agar kinerja Dewan ini menjadi lebih baik, itu pertama anggota Dewan itu harus lebih aspiratif. Artinya lebih banyak lagi dan lagi turun ke masyarakat, ke konstituennya untuk menyerap apa sebenarnya yang menjadi keinginan kebutuhan publik. Itu yang pertama. Yang kedua tadi berhubungan dengan tegasnya pelaksanaan hukum, terutama yang berhubungan dengan korupsi.